Intro Alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara ini terus berupaya mengangkat rangka baja jembatan yang hanyut dibuat derasnya arus sungai Batang Gadis sebanyak 4 alat berat dikerahkan untuk mengepakuasi rangka baja jembatan dan jembatan beli milik TNI yang bersamaan hanyut pada Jumat lewat setengah badan jembatan beli milik TNI sendiri saat ini sudah dapat diepakuasi dari tengah sungai Batang Gadis sementara rangka baja jembatan yang masih dalam proses pembangunan sampai saat ini 5 hari pasca hanyutnya jembatan masih berada di tengah sungai Bupati Mandeling Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Lasution mengakui pihaknya terus berupaya mengapakuasi rangka baja dua jembatan yang hanyut tersebut sore ini ditargetkan rangka baja jembatan yang baru akan dapat diapakuasi dari tengah sungai dan ditargetkan 30 hari ke depan jembatan akan selesai dibangun oleh pihak kontraktor kalau jembatan alhamdulillah sebagaimana barangkali kita lihat bersama kalau yang satu sudah siap saya mengariknya dari sungai tinggal satu lagi itu pun saya targetkan sore ini selesai menelit ke pinggir dan untuk dipasang kami sudah punya janji dengan yang mengerjakan itu tanggal 30 hari selesai dengan catatan bahwa saya perbantukan traktor nah dalam kaitan ini sebagaimana kita lihat bersama rawannya Mandeling Natal ini tentang bencana sementara saya tidak pernah membedakan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kaupaten tetap saya kirimkan traktor kita karena rakyat jangan sampai terganggu terutama mengenai sembako dan juga terkadang di antara runtuhan jalan-jalan nasional, jalan provinsi, jalan kaupaten sudah masuk mobil yang di dalamnya ada membawa orang yang sakit ataupun ambulan seperti yang kita lihat kemarin kejadian yang seminggu yang lalu itu meninggal di tengah jalan itu kan sangat sedih kita, itu membekas di kalbu kita berbulan nanti menjadi pemikiran sama saya alternatif saya mohon, bantuan Pak Gunung kiranya dapat menghibahkan satu unit eskapator untuk Mandeling Natal seperti diketahui pada Jumat lewat jembatan yang menghubungkan tujuh desa di kecamatan Tambangan hanyut terbawa derasnya arus sungai Batang Gadis jembatan tersebut adalah jembatan beli milik TNI yang dipinjam pakai oleh pemerintah daerah awalnya arus sungai Batang Gadis terlebih dahulu menghantam rangka baja jembatan yang saat itu dalam proses pemasangan yang lokasinya tepat berada di samping jembatan beli milik TNI hanyutnya rangka baja jembatan yang baru pun menghantam jembatan beli yang selama ini dimanfaatkan warga sebagai jembatan penyeberangan ada sekitar 100 meter kedua jembatan tersebut terseret derasnya arus sungai Batang Gadis untuk mengantisipasi keterisoliran badan penanggulangan bencana daerah pun menyediakan perahu karet sebagai alat transportasi penyeberangan sementara sampai menunggu penyelesaian pekerjaan jembatan oleh pihak kontraktor Agus Hasibuan melaporkan untuk Start News Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Start News Online di alamat website kami di www.statfmadina.com berita ini dapat anda baca di anggota anda dengan mengundur dikasih Radio Start FM Madinat di Play Store dan Google Play secara gratis